Intro Aris Kibilar kembali murka karena diberitakan menumpang hidup pada sang istri Lesti Kejora Aris Kibilar menantang orang-orang untuk membuktikan asumsi tersebut benar dengan iming-iming uang 100 juta rupiah tunai Intro Belakangannya Aris Kibilar garap disebut menumpang hidup pada Lesti Kejora karena terlihat menganggur Sementara sang istri aktif manggung dan mengisi berbagai acara televisi Intro Sebelumnya Aris Kibilar sempat membantah tegas dugaan miring yang ditudingkan padanya Kali ini ayah satu anak itu kembali mengekspos pemberitaan serupa Tak terima disebut menumpang hidup pada Lesti Kejora Aris Kibilar murka dan menantang si pembuat berita untuk bisa membuktikan apa yang dituliskannya Gue tantang lo buktiin kalau ternyata berita yang lo muat di artikel lo benar adanya Gue akan kasih cuma-cuma buat lo 100 juta tunai tulis Aris Kibilar Cara buktiinnya terserah lo gue kasih lihat aliran dana gue kemana-mana Juga gak papa lo bisa akses itu semua kata Aris Kibilar menyambung Aris Kibilar mengaku tak masalah meski selama ini banyak yang meremehkan karirnya Tapi tidak bisa membiarkannya begitu saja jika disinggung mengenai tanggung jawab terhadap keluarganya Tantangan Aris Kibilar tak hanya berlaku untuk sosok dibalik pemberitaan yang membuatnya murka Tapi juga warganet yang suka berasumsi demikian Oh iya ini tantangan berlaku juga kok buat golongan-golongan netizen yang punya pemikiran yang sama Silahkan anda buktikan daripada anda keluar-keluar berdasarkan asumsi tanpa validasi ucap Aris Kibilar Aris Kibilar juga menjelaskan meskipun tidak memiliki pendapatan aktif bukan berarti dia seorang pengangguran Sedikit ilmu dari saya yang ilmunya masih cetek Sumbun pendapatan itu ada tiga Pertama aktif income Dua portfolio income Tiga pasif income Jadi karena ada orang yang tidak mendapat penghasilan dari yang pertama Bukan berarti orang tersebut nganggur ubur-ubur Katanya menegaskan Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan kami ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya